nih tentang sappam jadi menurut lo sappam di kantor mana yang terbaik dimata lo? ga diangkat ya? ga diangkat? gatuh ga diangkat kenapa ga diangkat ya? sibuk dia kali belum ada SUBUSBURU! HAHAHAHA wooo pengen banget gua ribut di matang lu lu jangan marah! jangan marah! udah gila lo ya? uwuagh! selamat daten! selamat daten di berani jujur! episode ke 3 nah masih bareng host paling ga dikenal ya AT anak ternate nah jadi nah lucu kok lu bisa nge-climb sendiri atau ternate? ngga karena ada komen, besok ate apa nih ya? ooooh pasal protes, gua kasih tau lu gua lagi opening langsung closing gimana sih? berarti jujur kali ini gua kedatangan tamu spesial karena gua menghadirkan juara satu kompetisi stand up suci wuih siapakah? ada bang rian adi dandi yo in bang ge bang mungkas ge bang mungkas bang remin itu yang ga mungkin ya kesini ya masih jauh gitu jaraknya harus ada bang prasnya gitu kalo yang sama gua mah yang sepantaran yang ada bakri nah ini kita kehadiran rian rumah temen kira susah banget tuh ngambil jadwal lu susah banget tanggal segini bisa ga bang? gabisa bang lu hari ini gua ngeroadman lu sehari baru kali ini lu bintang tamu gua roadman gua sendiri hahaha malang mari apa kabar? pertanyaan pertama lu udah ngeasik sehat lah masa sehat nganggur? nganggur harusnya stress dong masa sehat gimana gua pulang hahaha ngomong tapi kebalik gitu bentarin dulu lah elaaah jok 2010 hahaha bagus rambut baru nih udah gondrong gua te sekarang jadi kalo ada yang nanya bang rio udah bisa gini gua oke satpang dulu ga bisa kayak gini ga bisa lah sekarang udah risen bisa bisa berarti abis risen lu gondrong iya bukannya dapet kerjaan bagus gitu hahaha kambutnya gondrong kerjaannya yang botak hahaha hahaha happy happy gausah dikenalin banyak banyak tentang bang rio karna kita udah tau dia juara satu suci 1x terus persona satpang yaudah ga menarik hahaha nah hey nah beliau abis ini ada spesial kan waktu itu iya insecurity insecurity nanti ada digital tondotnya udah udah tinggal dibeli di comika udah udah laku berapa belum tau deh hahaha belum tau ga berani ngecek kayaknya dikit hahaha tapi waktu itu shalot shalot mantap boncak banget bang rio nah bang rio seperti janji gua di jalan tadi kita agak main games berani jujur wuh baju lo baju band iya anak band gua kan suka anak band ini kelompok penerbang roket bro hehehe panjing jalanan tapi lu tau ga apa lagu silawon sepen yang diciptain di tanggerang selatan wah apa itu pamulang kok pamulang aku pamulang pulang pulang doang pulang pulang ini ajan kan apa aman aman ajan oh gila nih youtube nya kacau nih tapi lagu silawon sepen yang diciptain di jakarta barat ada bang apa tuh aduh mogot gila es hahaha udah lah sampe gua main-main begitu tadi di jalan kita lagi dengerin lagu tip x tip x gua langsung ngebayangin ketemuan nama cewek di konser tip x tuh bahaya tuh kok bisa gua soalnya pernah ketemuan nama cewek cantik nih rambut panjang putih bang putih seksi gitu tapi pas tip x lagu genit dia begini hahaha hahaha ke ilbir ya ilbir lah gua nyawa tuh hahaha hahaha oke ini aja sih gua gitu ya udah aja sih malu musing hahaha hahaha tapi barrio ini kita langsung masuk ke berani jujur ga perlu ngobrol aja ya ini ngobrol santai kita harus ngobrol aja lah ga ini cuma pertanyaannya biar langsung ngobrol gitu iyaa mau ga? gua tuh culet-culet aja lo teh gua jelasin rulesnya dulu nih tapi iyaa nah jadi lu nanti ngambil toples disini ada toples jujur jujur gua banget wissh nanti lu ambil ntar gua bacain ok kalo lu mau jawab jujur bisa kalo engga lu langsung ke yang tantangan yang berani wissh gua banget juga sama nanti lu ngelakuin apa yang disuruh dari kertas ini kalo lu ga berani ngelakuinnya minum ini lemon tea hahaha hahaha lebih ke lemon tai hahaha tai-tai nya hahaha hahaha ini ada bersinnya gugun beker hahaha hahaha lu udah ucak-jakbar makanya gitu katanya ada ada matanya mabir juga hahaha gini matanya mabir ya berani ya nah ini lah maininnya ya kita masuk ke games berani jujur gila nih nih lu ambil ntar gua yang bacain yang mana nih tugas gua nih berat banget tau disini nih hahaha hahaha pas ada yang komen hostnya ikutan dong lah kalo hostnya ikutan mah ga ada host berarti iya iya semuanya bintang tamu ini ngambil sekarang langsung yang mana dulu iya terserat aja wih wih kok telunjuk lu ilang ya oh hahaha mana telunjuknya lu tau ga ini gara-gara kenapa apa tosnya kekencangan tiaaah gitu parah yoh tadi ini pilihan gua nih pojokan nih susah ngambilnya kan tau ga ya tolong nyitai lah yah gampang banget eh gampang banget ini masih gampang nih yaaah gampang lu kan satpam bang yaaah satpam bang juga kan betul ini tentang satpam jadi menurut lu satpam di kantor mana yang terbaik di mata lu gampang jawab begitu doang apa susahnya sih lu kan satpam bang apa bang mandiri nah yang terbaik buat lu tuh satpam di kantor apa apa susahnya sih emang apa yang harus dijaga dari itu yaudah lah BCA BCA lu kan di bang mandiri kenapa satpam BCA yang terbaik lu berarti ga terbaik lu liat ngeratain gua satpam bang mandiri kayak gini lu resign iya resign oh berarti mandiri ditempat lu kerja ga itu ga terbaik ga jagain gitu enggak kan gua nanya maksud gua lu 15 tahun ga di satpam eh kenapa gini gini sih tanya aja ginda banget bang iya enggak kalo biasanya lomba menang mulu lomba apa aja sama-sama am itu apa pelayanan oh pelayanan menang satu lagi eh ya itu pelayanan doang pelayanan menang oh berarti di bagian pelayanan mandiri kurang ya iya bukan kayak gitu sih ini anu minum lu udah jawab kan ya berarti ga mau harus dijelasin bukan gini ya ya di mandiri siapa yang kurang itu gua doang sipsinya baik oh lo yang kurang yang bagus gua doang yang jelek sama bang mandiri oh gitu makanya lu resign resign karena lu ngerasa lu disitu ga berkembang oh ga berkembang gua pribadi oh dia buat lu ga berkembang iya karena buat lu jadi mandiri orang yang mandiri iya karena dari satpam ga ada karirnya emang dari satpam ga ada ga ada komandan ga ada sappam, sappam senior selesai iya ini ngerat mentok disitu ga ada sappam senior doang terakhir iya cuma jam tidurnya doang lebih banyak hahaha tapi lu keluar pas lagi seragam seragam barunya bang iya yang mirip polisi kan bagus tuh kayak polisi di pinggiran iya iya tapi ya ngapain lah apa tapi menurut lu bagus itu seragam barunya? gua ga bagus kenapa? bikin orang sakit hati kok gitu? kan ada lu sappam sappam yang pengen daftar polisi ga kesampean eh begitu jadi sappam bajunya kayak polisi hahaha iya dia kan bagus dia kan langsung dikasih tapi jadi polisi palsu hahaha oh jadi menurut lu satpam yang pake baju gitu tuh iya satpam yang pengen banget jadi polisi tapi ga kesampean gitu ya? iya begitu pake jaket baru arogan karena tulisan sappamnya ketutup hahaha oh arogan pas pake seragam itu? gak gitu hahaha kayaknya kayaknya sih emang bawaannya bikin jadi orang arogan orang pake seragam itu ya? gua jamak dulu lama-lama nih hahaha rokok dulu ya bang ya? kok keringetannya asingnya kenceng ga? nanti ga gua hidupin rokok gua dulu ya bang ya? wehehe gabisa dong gapi nah itu nih gua bekarin gapi kembali kembali oh gitu tapi lu tetep cinta dengan profesi satpam iya lah karena gua secara ga sadar kan berangkatnya dari situ iya orang-orang berangkat dari rumah gua dari sappam hahaha hahaha iya 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 jadi menurut gue jadi bang rio menjawab adalah satpam terbaik di indonesia adalah satpam BCA oke berami santai bang sih bang santai kan tadi gua juga santai gua cuma nanya tapi mandiri juga bagus te eh tadi lu bilang BCA iya tanda hah aduh tapi ATM lu apa? BCA hahaha 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 lu ga ada mandiri? ada ada satpam mandiri ada tapi 20 ribu saldonya hahaha oh gitu laginya ditahan-tahan gua ucap saldonya hahaha oh emang BCA ditahan tapi udah ga sekarang udah ga ada gak ini udah institusi lu bang bahaya lu kayak gitu hah bahaya soalnya lu nanti gede mau tau bang mandiri gimana gua mau jelasin tentang kamu undang lah aku stand up hahaha hahaha oh ini cuman kayak iya 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 oh dia kayak diundang oh iya 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 tapi mandiri tetap bagus terbaik bagus yang mungkin kan kalo bang manja ya hahaha ga mandiri hahaha hahaha ya kita masuk lagi ke jujur jujur lu berani ya jujur lu gitu ya susah banget lu ngambilnya bang pake tangan kanan kanan kiri ga boleh tau lagi hahaha sedekah sedekah hahaha sedekah sedekah pantes kamu dipake gimana-mana sih hahaha iya nih dipake mulu kok sampe jebol yah hahaha ah ini simple lah gampang banget gimana stream kreatif masih begini doang lebih bagus suci apa suca hahaha 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 lebih bagus suci apa suca gak gampang ini pertanyaannya gak gampang lah ini sebelum lu menjawab bang ini nih ibaratnya yang bangun suci sama suca orangnya sama ya kemungkinan juga di suca kalo ada baru lu jadi bintang tamu nah bisa gitu gue tau lu suci banget tapi kemungkinan bisa jadi bintang tamu kayak tadi udah ngomong tai lu hahaha gue takutnya lu kejebak lagi tadi mandiri aja lu lagi proses lu nanti tuh rambat lagi di serbu suca lu tapi kalo ini gue bisa jawab ada alesannya tapi ya itu karir gue mah bikinin karir lu bang ini sayang sama lu ada alesannya ga salah oh tuh lu liat tuh hahaha ada gue tapi boleh jawab dong boleh lo mau jawab nih boleh jawab boleh jawab boleh jawab tapi gue sangsi juga sih mau jawab karena lidah lu bisa lari kemana-mana temen-temen lu banyak suca juga bang gue tuh tau lu pasti jawabnya suci cuman kan alesannya itu tuh yang takutnya bikin menyinggung orang gue mah kasian bang 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 ditongkrongan lu tuh udah banyak diomongin orang cuma takutnya di tambahin lagi begitu-gitu tc roh rapper maaf mau jawab juJUR apa tantangan jujur aja deh karena gue tantangan itu gue belum tau tantangannya bisa lebih parah nih nggak tantangannya cuma simpel masuk suca memang udah mungkin festival deh 不是 lo mau jawab apa suci gua kenapa alesannya karena proses belajarnya lebih panjang di suci menurut gua karena kompetisinya tiap minggu hanya tiap minggu kita tampilnya jadi proses penulisannya itu ada jeda waktu yang cukup untuk tampil tapi gua dulu di suca juga ada jaraknya tapi kan makin kesini makin orang sedikit terus suci kan tayangannya hampir tiap hari kan tiap hari kalo udah menjelang sedikit-sedikit kalo yang awal-awal masih 30 orang kan masih seminggu-seminggu sama aja sama ini si te anu ini iya kan gua orang suca juga dulu karena gua ga pernah merasakan masuk suca jadi gua berarti ga bisa menentukan itu yang terbaik karena lu pernah merasakan di suca ini maksud gua te aduh iya tapi suci menurut gua suci dari segi mentoring ga? mentoring anjing ga? hati anjing lu tertekan sendiri tau bang engga lu tuh sebenernya jawaban gua tuh udah bener menurut gua tapi lu ya tapi bener tapi suci menurut gua masih suci dari segi mentoring deh bang suci atau suca? suci menurut gua suci kenapa? karena kelas-kelasnya itu yang lu bukan lu kaya aja kelas-kelasnya itu yang didapet tuh kayaknya banyak kepake setelah after kompetisi di suca juga gitu tergantung orang-orangnya nah kalo lu bilang suca kalo menurut lu ga bisa bandingin kenapa lu masuk suci lagi? ya kan gua masuk suci mah karena emang udah ada sucinya aja masuk aja gua ga banding-bandingin orangnya gua mah apa-apa masuk? apa-apa masuk? gitu gua ada pildacil gua masuk gua kalo ada itu kalo boleh ngelawak di pildacil tolong lu sih jawab jujur jujur lah karena gua ga personal pertanyaannya masih bisa gua jawab gitu kayak kalo ini masih bisa gitu tapi menurut gua itulah suci ya jadi lu benci suca ya intinya ya oke jangan gua ga ngomong gitu ya temen-temen gua ga bilang gua ga bilang benci kenapa lu bilang gua benci suca ga? ini suci ini suca ya menurut gua terbaik suci berarti lu ga suka sama suca gitu kan ga suka kalo ditanya mana yang terbaik nih ibadah analogi cewek deh ini suci ini namanya suca suca sakit hati sama lu ga dipilih bang ga gitu dong yaudah intinya begitu bang rio paling suka suci tapi dia anti suca nah ga anti juga ga anti yaudah itu pokoknya nanti penonton sendiri kok yang bang rio ternyata begitu orangnya gitu doang emang yaudah oke kita masuk aja jujur jujur masuk lagi jujur atau berani eh jujur dulu lagi eh jujur dulu lagi gerah ya eh ga gerah itu oh udah 2 pk kok ini nih 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 penjahat kelamin tapi pknya iya yaudah pakario wah masa gampang gampang lagi sih ga mungkin lah kreatif lu nah ini gampang nih bang ini agak slow biar lu ga panik panik terus gitu maksud gua jadi lu kan sering nonton spesial show temen temen yaa live live banyak nah diantara yang lu tonton mana yang paling ga layak nah ini aja ini aja ini ini aja tonton aja ya gapapa nah ini malah gua maunya pengen denger kenapa tapi lu gua menjelang-nyelang instansi gua daripada temen gua udah berani namanya spesial show pertama kata bang panji bener ada yang gagal ada yang ini udah ga usah terusin gua udah ga usah terusin jadi berani berani udah tantangan aja gua aduh orang gua udah bagus-bagus itu tadi bedakin mukanya banyak-banyak nih rais kemarin pake jilup dari awal dari awal sampe akhir orang hira gua lagi ngobrol sama orang ambon hijrah nah kalo lu bedakin man mau ini kalo ga mau hukuman minum lu kan ada pilihannya iya lu mau ngikutin tantangan atau hukuman anak-anak gua udah kenal youtube kan ntar dulu ini apasih lemon lemon ketek jupri belum lah kalo bedakin lah ntar dulu iyalah masih jam-jam segini udah bedakan minum jadi bang rio ga berani tantangan yang dia kena hukuman setek buk aja setek buk aja ada ini ember eh ntar luntah gua nih ajir nih gampang banget wwe gua ah plastik kayak plastik plastik ini kacau nih pertanyaan spesial siapa-siapa yang paling jelek ha? emang abis ini bintang tamunya siapa teh? bintang tamunya itu ramon papana ya mati lu gua mau nanya gua mau nanya tujuan lu apasih? tapi dia hukuman aja bang atau hukuman aja bang suruh gua suruh satu beat ga berani past itu abis pokoknya gini saya minum seteguk terus langsung ngomong oh bau gitu iya emang gitu bang 0 dimana o o o o o o ini apaan sih? lemon tea kaya kaya ini sawi sawi di ancurin bukan sawi ini kimchi kimchi dia korea sawi kimchi coba ini teh ya ngapain coba ya emangnya gua kurd kurt cobain makasih makasih kurt cobain berani hukuman keren kamu mas rio keren kamu mas rio hebat ini masih ada 7 lagi masih datang masih lama sampe abis ini karena kan nanti kan di cut cut semua yang gak penting gak penting yang minum minum dong yang di ambil jadi acara minum minum ini emang oke kita mulai lagi kan jujur bang rio kan cinta suci banget katanya tadi udah pasti gampang lah jawabnya ini suci berapakah yang terbaik sepanjang masa menurut lo ini bang sebelum lo jawab asal asal jawab karena lo gak mau tantangan sama hukuman jangan gini bang mendingan gini lo pikir jawaban lo ini ini jejak digital lo juara satu membawa nama suci one x perjuangan kawan kawan lo 15 orang kalo lo ngomong suci nya siapa yang terbaik bisa jawab gue ini tapi selain suci one x ya iya logikanya diantara itu selain suci one x dari 1 ampe 10 selain suci gak boleh jawab suci kita sendiri gak boleh ya gitu mah gue jawab itu itu juga tadi gak ada gitu aja tuh di pertanyaan ada lu gak ada di kontrak kan ada tulisannya harus berhak nambahin pertanyaan kalo misalkan lu bisa baca pikiran gue gue udah ngejawab itu iyalah suci mana dari 1 ampe 10 gua sih ada jawabannya gak ada lu apa? kalo lu yang ngapain ke gua 1 ampe 10 sampe 10 udah 10 lo sekarang suci lo terakhir tuh yono bakri lo juaranya lo ayo lu kenapa? kenapa alasan gak berani? jujur gak? gua benci sama mulut tuh gua ini kalo gua jawab suci ini oh berarti suci ini gak baik? itu juaranya gak pantes eh ini juaranya gak pantes yaa terus gua punya masalah sama juara-juaraan sama doang kan itu perasaan gua doang lah padahal anak lu udah kesana pasti kalo gua di chat di WA santai-santai aja tuh kalimatnya nah gampang lah ini ya karena lu udah nih telpon istri dan bilang mau jual mobil lu buat bayar utang nah istri lu kan sayang mau lu ngerti gak punya extension lu kayak gak punya utang gua ya gapapa ngomong aja aku mau ini bayar utang atau ini ya utang sih sebenernya anjing lah utang sama ini bang panji gitu ini kalo gak boleh mini-mini lagi? kalo gak gitu kalo gak ikut ini ya eh gua baru bayikan masalah berantem kemaren anjir iya gausah diukit ntar lu panjang lagi pertanyaan lu lu trauma sama lu anjir ya lagi lu tuh wan menutup aikmu tapi temenmu ate iya iya beli tiketnya temen-temen udah benipis udah hampir habis mami, bob apa nama istri lu di kontaknya? mami, bob, dan disi iya oh berarti gak my sweety gitu-gitu gak? ada karena udah lewat itu masanya oh lewat rasa sayang lu dulu ya sama dia sekarang gua mau minum sampe gak jadi lu udah ngerasa udah dapet anak dua udah puas oh gitu ya bang makanya itu lah alasan gua belum mau nikah-nikah sih takut berkurang rasa sayangnya setelah gua punya anak ah gua tantangan lagi teh minum-minum aja lah gua minum-minum kan gua cuma ngomong eh minum aja lah nah gua jadi telpon tuh iya lah nih ini lagi tertrek kalo gak telpon aja ini takutnya lambung lu bang cuci-cuci mulu nanti anjing lu udah tadi gua mau ngomong telepon lu ngomongnya gua sama istri ngesayang Ais kemarin minum ini dua kali muntah-muntah jakunya keluar atau jadi cewek iya pas berak lambungnya ngikut susah bener di speaker apa gak gak ya? di speaker lah ah dan gak usah dijelasin apa-apa langsung aja langsung matiin gitu abis itu demi permainan begini doang rumah tangga dipertaruhkan emang gitu teh orang kalo gak mentingin rumah tangga udah gak sayang gua matiin gua minum-minum aja ha 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 matiin aja ya dia lagi ngapain gitu? eh gak jangan angkat nih dia angkat lu udah ngurus anak kayaknya dia lu udah telanjur bang jadi harus telanjur kok gua deg-dekan mah ya udah pahit banget lagi itu iya pahit lebih pahit sama nama ocn istri lu ini pahit banget gak diangkat ya gak diangkat gak tuh gak diangkat gak apa gak diangkat ya sibuk dia kali belum ada tulau biar lu Alzheimer lu pengen banget gua ribut lu buat tangga gua lu jangan marah jangan marah engang 128 gue aja pengen mati gue ribut, sekali lagi, sekali lagi sambar ini kan sekali lagi aja ini kan istri lu, lu marah istri orang istri lu suaminya lu gara-gara lu dari nangat sadik haha jadi sadik sebel ini ga diangkat nih, telepon ya elah lagi lu coba lu angkat jadi PNS dah, ga usah seneng aja dia kayak udah gue minum aja lah teh ha? minum tapi lu sakit bang, dia lebih parah nanti ah apa lagi, duit lagi, biaya lagi, BPJS lagi ya lah chat aja dah, chat ya chat, 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 chat aja lah chat malah cepet panjang lima perusahaan temennya nih, jadi bukti ya minum aja lah gue ga akrab ga akrab lah kok lu tau? udah lah minum aja gue yaudah lah terpaksa bang yaa minum karena tadi kan setenggak, ini dua tenggak ya gitu iyaa kan semakin lama ga? yaa dua, terus nanti tiga, tiga kali gitu ya iyalah kemana ada tantangan tuh setenggak lagi dia bongongan sama gue kan nah lu nonton yang rais kaget nonton gue nah makanya harus nonton dulu ini glek glek gitu iya A2 kali glek terus O nya dua kali gue O O ini kayak orang tol ya game ini seru bro ini sampe di omongin sama ini Dep Cepel pengen diundang juga Dep Cepel misalnya undang aku Aceh kata bro disini teh, megangin dulu ini bukain dulu gini gitu gini gitu kan dua kali gelap lagi, sekali lagi teman lagi siap, nyapa sih teh lagi Ow ini daun gugus Papua di juice wudu mulut gue gede dong oke, hukuman parah nih udah tau mau syuting nggak prepare lah istrinya kalau istrinya siap-siap mau dikerjain jujur lagi jujur lagi ada tisu dong ada tisu ga sih? kok mau nabis minum gini aja sih? tisu magic berbal matanya langsung nginum buk 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 matanya ngaceng pasti ada enam jujur jujur ini ga bisa langsung nih udah apaan sih ini? sayur apa sih itu? tadi kan lu telepon ga diangkat ini tentang istri lagi bang Allah Tuhan kita bukan mau bongkar apa apa cuma pengen tau pribadi lu lu kenapa sih emosian kalo stand up mungkin gara gara ini kapan berantem hebat terakhir sama istri dan ceritain gara gara apa? waduh anjing wah sedih nih langsung musik sedih berlari lahir lah musik sedih kapan terakhir berantem hebat sama istri sampe? sampe yaudah kayak lu pergi dia pergi gitu gitu udah lama banget akhirnya yang punya rumah anak lu kayak bebas kita bisa gitu ceritain gara gara apa? kalo ini gua ceritain gapapa nah gapapa udah lewat udah lewat juga tapi lu cuman denger kan? iya gua mah orang lain dengerin gua temen curhat mah gua dengerin gua mah ngomongnya sama nanti yang lain ga gua dengerin doang ini rumah tangga kalo rumah uya baru gua ambil lucuran gua impotis iya weh gerantem hebat sama sari kapal ah sedih dia sedih deh gara gara nya kenapa tahun berapa gara gara apa cewek kali cewek gara ke cewek hebat banget ya terakhirnya yang buru yang hebat banget apa ya gara gara duit duit gara gara detailnya apa itu kenapa ya bangkrut gua usahanya usaha apa lu dulu parfum oh jual parfum bangkrut terus terus hidupnya dia yang biayain emang dari awal sih nikah itu kayak gitu berantemnya gara gara usahanya hancur usahanya bangkrut usahanya pernah tuh terus gara gara duit lah pokoknya lah selisih paham lah jadi dia ga ngerti kalo lu lagi kesusahan ya bukan dia ga ngerti emang kayak gitu sih ini tapi ini beneran loh istri lu iya beneran itu kayaknya terakhir hebat deh gua ribet dia sampe apa ngomong apa aku ga mau lagi punya suami kayak kamu bukan banting piring banting piring banting tulang ga dia iya juga kan dia nyari duit paling gede kan banting piring lu lagi sholat ditendang ga sudah berhakabur distributnya depan lu teh anjir iya kayak di indus ya agak agak dia banting piring terus dia gua angkat tuh lu angkat? kan kurus dia beneran loh iya gua angkat terus gua banting di kasur dia pintunya gua tutup murtua gua nangis nangis berarti kd lurah itu tadi kdp berarti yang banting-banting tuh lu duluan sebelum yang baru-baru ini kalo yang di tengah-tengah kd RW agak agak karena gua buat ngeredam dia doang tapi lu banting bang ke kasur palembang tuh gua angkat spring bed kacur palembang patah tulangnya lah iga-iganya 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 mas ardi nya hahaha lu cumpulkan mas ardi mau ngasih spring bed spring bed lu juking bal ya terus juking apa-apa lagi gitu gua maksud gua kalo berantem jangan di depan anak gitu oh di depan anak anak gua ngeliatin tuh iya jadi gua terus tarohan gua baru satu baru satu baru satu sibuk gua masukin kamar kamarnya gua kunci terus mertua gua nangis-nangis di luar gitu jangan pukulan anak saya tapi kamar lu doang karena yang lu kunci bini lu ga? hahaha agak tapi dia ga ngelapor apa-apa ya kdrt engga karena memang ga ada sentuhan fisik ke dia kayak tabok atau apa ga ada karena gua tuh ngeredam doang jadi gua geret dia sabar sabar jangan depan anak jangan depan anak eh itu depan omertua hahaha oh gitu berantem hebat tuh sampe emosi segitu nih iya mertua gua nangis-nangis lah gitu jangan pukul anak saya jangan pukul anak saya pas dia mertua lu nangis lu kasih yang efek nangis itu lah hahaha kan gua bertanya gua bertanya doang aduh Tuhan maaf ya nenek agak 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 tapi itu terakhir berantem besar yang kalo yang iya maksudnya ketemu langsung gitu kan biasanya kan cecetannya biasa lah iya 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 jutek jutek gitu itu lah kayaknya yang paling besar ya berantemnya dan lu sedih gitu pernah ngelakuin itu nyesel? nyesel sih gak gua bukan maksudnya dalam artinya karena gua gak ada mukul dia secara visi gak nyesel gua cuman maksud gua gua cuman ngamanin dia supaya jangan nih kasian ntar takutnya kalo kita emang gak panjang amit-amit jangan sampe pisah lagi takut gitu ini jadi traumatik buat anak gitu itu yang gua gak mau untung lu gak sampe mukul tapi lu dia pake emoticon tonjok jadi emoticonnya gitu tuh LCD sampe kena itu iya LCD sampe kena oh gitu ya tapi lu sayang lah sama istri lu ya sayang banget gua mas Ali kalo dia tiba-tiba dateng keluar dari topless ini lu bahkan kalo ngomongin di situ ada kerayaan jauh banget tadi ih lo ngeremehin editor kita lu iya 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 lo percaya lo coba lo merem surprise lo maaf.. sari sari tato editor mampus lo kerja lo masa iya tadi ga ada apa-apa penonton ke omeng apa tuh tadi maksudnya joksnya ga nyampe iya ternyata kamu selama ini jin bukan aku jun jin dan jun selalu berdua itu bang selalu berdua iya selalu BKKBN dua dua jin cukup institusi lagi loh lu yang mulai oke dia jujur kita akhirnya tau tau bang Ria ini sama istrinya itu sesayang itu dia alesan ribut besar aja sampe mikirin anak gitu keren iya itu gua mah ngebersihin bang nanti kotorin lagi iya deh masih lima abis beneran Teh sampe abis iya gitu ya gila lu telunjuk lu tuh bener-bener ini ya taib nah ini gampang nih bang iya beneran ini gampang tadi kan lu kayak tertekan banget sekarang tuh kayak gampang aja lah sebutin 3 perilaku buruk oknum security di Indonesia tuh gampang banget 3 perilaku buruk apa sih kayak apa gitu gini-gini doang udah simple terus langsung lagi ambil lagi gitu simple yuk sebutin 3 perilaku buruk security di Indonesia security di Indonesia itu ada berapa juta orang dan perilaku buruk doang 3 doang kayak udah nanya apa gak mau kenapa yalah kan lu satpon senior lu berani lah agak maksud gua gak usah lah ngomongin itu-itu terus gitu security iya gitu gua kalo lu diomongin mereka gimana ya udahlah gapapa hak mereka usus usus baik sepeda dong baik hahaha yaudah deh gampang nih tantangnya pake helm selama 10 menit hah ha yang full test dan yang KYT ya oh gak ah aman 10 menit gini udah kecil banget dong 10 menit doang berani tantangan diiii jangan gitu dibuka udah dibuka dong pintunya juga pintunya dibuka iya hahaha kan bisa ngobrol kita gitu hahaha 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 ini kayak main main judi yang kalah tau main judi kalah iya nih ayo ayo lagi gitu oke ini udah ini udah ini udah keren masih ada 4 lagi simpel kan seru kan acara gua seru sih lu gua bilang temen-temen komik kalo kesini pikir 2 kali hahaha 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 ne lu kan temen-temen lu pada bikin konten selain pada stand up kan bang anjing kayak nope, ali, yono yah nah diantara 3 itu konten siapa yang paling jelek yuk 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 te tantangan aja hahaha seneng banget gua suruh nilai nilai orang mulu gue nilai nilai orang udah tuh kan support kawan bro nope, ali, yono konten-kontennya kan rajin udah udah lah gua males lah gua tuh orangnya males keributan nah lu ga bisa ketemu angin ribut iya hahaha pertanyaan gua angin ribut siapa yang namanya dia hahaha hahaha ya udahlah ini repost foto cewek seksi yang lu suka di instastory hahaha ada itu cewek siapa artis lu repost gitu ah tau gua ada ada nih gua ngefans gua siapa namanya gua kalo ini mah berani gua iya di instastory terus bilang andai aja aku belum nikah pasti aku nikahin tangan minum aja hah? minum hahaha ya gapapa namanya ngefans bini lo pasti ngerti bang enggak bini lo ngerti te oh ya udah sih gitu deh namanya lagi game kalo repost doang gapapa teh tapi jangan ada aku udah bilang gini 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 hah deng gini 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 ga beneràn teman-temannya menurut baik ternyata kaya begitu buat lu ga nyaman gitu uuuuuh lu burtut teh 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 seneng banget bu kalo gua gua juga nyari premis udah ga jadi rumah tangga teh sekarang jadi lu mau hukuman lu 3 kali lu bang lambung bu iya sih mi lu minum ini usus 12 jari lu ya di pertekin hehehehehehe ogel 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 yaudah yaudah kalo ga mau gue emang bener bener takut istri sekali lah aja sekali aja bang ya sekali kan sekali aja tuh tapi ya kumur kumur wah baru gitu eh ga gitu ada bisa di ulang anjing lah gua kaya gitu terus kalo minum setiap pagi ini serius iya kan gua nunjuk yang ini tekan yang ini boong lu anjing di kumur kumur nikmatin baru gelet kalo kata gua gelet gelet ini apasih acarapan sih teh ini acarapan sih sumpahnya lu ngomong kaya gitu ntar marah yang ini ngomong kumur oh iya 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 lu pernah somasi ga pernah kenak somasi pernah pernah belum nah di acara ini hahaha iya lu kumur kumur ini kumur 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 gitu tadi yang apa repost tapi apa repost cewek tadi andai aja aku belum nikah hatinya aku nikahin kamu usah dah nah jarang main ig juga bini lu sampe bilang sekarang aktif dia gua liat sorry gua diem paling gini iya dia ngecekin gua sama ngecekin gua juga kayaknya hahaha ambil hahaha itu bener ini anjing baunya bangsan ya karna di helm itu langsung mendap gitu gini kumur kumur terus gelet ayo simple bang main disini happy bang press lagi nonton anjing gua tau aduh hahaha hahaha bang press nonton iya rio keren banget dah di acara gue 3 kali dia minum begitu lu di di kumur kumur dulu hahaha 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 hancur tenggorokan lu bang udah berbilang tinggal repost gitu doang happy mainnya nih sari lo tau pengelubahan suaminu cinta banget sampe lo nih kayak gini jadinya anjing gua jaga perasaan lo badan gua yang gua hancurin hahaha yuk jujur lagi sisa 3 lagi kok bang aman bang tiga lagi ini udah 10 menit kayaknya enggak belum hahaha ini acara apa sih te ya Allah ini acara apaan ini acara happy-happy bang sama poli-poli hahaha nih sisa 3 lagi iya 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 siapa diantara juri suci 1x yang paling gak asik juri suci 1x kalo peserta kan nah tapi paling gak asik itu mau kesebut juri suci 1x ada bang radit, cing abdel, bang panji bang panji itu yang membantu show lo insecurity bang radit yang ngasih job lo kalo lagi apa apa cing abdel tuh di respectin semua komik bang please jangan lancurin karir lo demi mainan gini doang gue ngebantu lo te lo neraka paling dalem te sumpah kalo dimasuk neraka neraka paling dalem best man best man disampeng air lah disampeng air lah kan enang banget lo terus tinggal sebut aja aduh ya Allah gitu aja kan instastory lagi lo nah kali ini gak cewek repost foto bang panji dan bilang lo gak lucu ya tadi juri yang ini lo gak mau tantangannya ini apa bedanya sama pertanyaan bang ya kan tantangan emang lebih gede cuma repost bang panji udah ya kita simple jangan gak lucu masih lucuan gue pake gini dah biar dikiranya gak serius-serius banget ya gak ada yang lain yaudah bang radit katanya yang lain gue ingin aja lah minum lagi dah gue telemah teh gitu-gitu lah tantangan masa gak berani gitu doang anjing gak berani tantangan gak berani gitu aja tantangan gak berani lu gitu aja emang lu berani enak juga enak bener enak bener mulut kalau gitu gak berani sabar 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 ya padahal gue bikin story kaya gitu mendingan muntah gue minum ini nih jus tayi anjing nih mendingan muntah gue yaudah ganti aja orangnya yang agak dihitung rendah bang Regen apalah respect gue banget sama Regen respect gue gue respect banget sama Regen gue tuh kasian sama lu kalo hukuman mulu bang orang yang komen juga bang Rio dahan bang Rio gitu komennya susah gue yang kayak gitu-gitu yaudah deh lu ini aja ucapin perpisahan sama stand up jakbar bilang lu udah cukup sendiri aja lu berkarir gitu simple gue add stand up jakbar sorry gue keluar tapi kan mereka pasti tau bercanda nah gitu selapinu lagi itu selapinu kayak ada yang tau Alip kemarin kaya gimana ada kan episode 2 ini episode 3 gimana? stand up jaket stand up jakbar sorry nih gue gabisa nerusin bareng kalian gue sendiri aja gitu aja simple kayak gue udah kumur kumur aja gue ini aja serius? yaudah gue kasih kasih paling bawah paling bawah banget apa ya? ini nih ya paling bawah lucen lu culpin dan di dalem kubur gue natin sama lu gitu aja gua respect respect gua orangnya respect respect gua gua ngga segoblok gitu teh gua menungguan gua nyiksa diri gua sendiri ush gila keren kan keren banget gimana pengorbanan lu gak sepandidasi mas panji gua demi lu mas panji gua gabisa kaya gitu komunitas tercinta gua demi komunitas gua kaya gitu lu liat kan siapa disini ate yang salah hahahaha kan gua ngikutin disini ini pasti lu yang ngisi ngisi lu denny ngapain nih gua gua jadi banyak banget ngisi juga kamera juga ini ada biaya berobat ngasih? gak ada makanya kata gua gue tuh sayang sama lu bang cuma lu gak ngerti aja sayang gua itu tadi gua tuh kan ini apa ada kan bercanda tadi itu kalo yang stand up jakbar kan orang ngira bercanda yaudah yaudah mau gak mau dah hukuman lagi dia nih aduh padahal gua udah luar dari komunitas ya Allah gua dibesarin sama komunitas tiba tiba keluar nah alip juga dibesarin komunitas kemarin alip bang gak cinta cinta banget sama komunitas baru masuk dia oh dia gak cinta sama komunitas aduh aduh gimana? alip cinta banget sama komunitas kok jadi kemana-mana sih haji ke? gue gak ngomong-ngomong apa kan? lu ke bangsa tuh ya gua gak sumpah gua kagak begini bang hehehe mantik hehehehehe kemah mah kemah cepat gua sibuk binta maaf lagi kemana aja tuh simple lu main kayak gini ini apa nih gua ada imagine lah udah ini tenggak aja terus sampe saling bilang iya udah gila lu ya gitu abis itu lu gini muncak di ke muka lu gitu sampe dimana plastik tadi? udah full bang udah lu kayak beli gurame lu full udah full sisa dua lagi lu sisa dua lagi lu sisa dua lagi lu ini weh minum terus bilang udah gila lu ya anjing lah jub kalo belum untuk pulang jub sumpah dah jangan dibocorin kalo abis tamu setelahnya ini oh tapi udah bangun awan jangan dibocorin bang indra primawan awan subhanallah subhanallah bismillahirrahim udah gila lu ya eh helm udah 10 menit helm udah 10 menit nah buka helmnya lu 4 kali bang lu pengecah rekor baru episode 3 lu nanti di comment sama dokter gini bang lu ngancari duit nah ene dapet duit kakak siapa kan ini rispok dari bankpras lu ngarep duit dari bankpras si parah nah gini banget channel hahaha dua lagi bang anjing lakin lakin lu ini belum ada yang keluar luar tuh hp tadi telpon bini ga jadi ga bisa dia ga bisa di hubungin nah lu tanya selanjutnya hahaha siapa komik senior yang ga lebih lucu dari lu tuh udah paling simpel banget dah udah paling gampang paling gampang hahaha bahaya bang bahaya kalo ini kalo yang ga industri mah banyak lebih senior dari gua siapa? yang ga industri tapi ya yang industri lah editor harus editor harus tau biar dia ngeditnya gampang hah monyet lu eh kebakar bang asal gitu aja ampun susah bener dia ini ga bisa bener hahaha ga pake baju selama 10 menit nah ini mah gampang lah ih ih kasari biarin tau suaminya kerja kayak mana tuh nanti suara lu dari mana hahaha ih jelek banget ih badan bapak bapak badan bapak bapak lu ini kayak abis ini gebukin lu bang ues 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 rebel rebel hahaha aslinya hidupin lagi yang ini aslinya 18 pulang kerokan hahaha tuh pake lakban pake lakban pake lakban oh pake ini tuh biar warna kulit warna kulit sih gak bener loh ketantangannya hahaha benyit 110 menit terus instastory ya itu adalah gitu nih kalo ga percaya mana tadi terus instastory halo guys gitu doang si simple itu ya kayak gitu tulisannya instastory iya tiba-tiba teh iya mau buka baju doang mah gua juga bisa buka baju doang buka aib sering halo guys gitu ah gimana ini halo guys gua ganteng ga gitu aja lah simple hahaha terus gak boleh di hapus nanti dikirim ke tim kreatif ini itu kan story harusnya ini story kan jangan yang foto dong yang video itu ini lu gak bisa caranya ya hahaha hahaha nah itu hahaha dia selama itu dipencet dulu sama dia gini norak yaudah iya anjing kata-katain mulu gua nih sana backgroundnya sana ntar keliatan nah udah halo guys gua ganteng ga gitu ya tapi kayak om-om yang kayak halo guys gua ganteng ga agak ah mention ke istri lu halo guys gua ganteng ga gitu itu kayak sugar daddy bro tapi ga sugar hahaha mention sorry tuh mention sorry gitu nanti kita kirim kirim ke kabani halo guys lu ganteng simple hidup ini iya kan istri gua di repost hmm.. laki tolol hahahaha abrad lu gua kan jah so nice sesuatu lagi kok bang iya gini iya iya kute aneh gitu dah, kasih kamera terus langsung tuk nah nih ya ini cerita ismail bhaer ah bagus weeey bandanaaaang satu lagi bang, lo akan bebas dari ini bang paling gampang nih ini sudah nih gaya paling favorit kalo ngewe sama istri ada apa nih apa gua gatau bang, gua masih anjir iyalah bang kenapa pertanyaannya itu anjir jujur anjir 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 dan apa kan katanya love language lo physical touch physical touch gue suka dicolinnya apa lo kan ada sih orang yang kayak bencana pas di sepong ada yang jambak ada yang dicukurin gitu kan ada beda beda orang ngewe gitu ada yang pake gaya doggy ada gaya hidup tapi gapapa ini buat sharing ya kan sharing tapi ga sharing juga sih seru ini seru, gue pengen tau kan gue belum pernah serius yang favorit gua ini kan yang wanitanya spring bed spring bed spring bed lu hanya ragu ceritanya ya anjing gua ngebayangin bapak ga pake baju ngomongin seks try ini bang ini seru ga usah lagi apa ditantangan ini ga usah bang ceritain seru seru ini spring bed semuanya semuanya ini spring bed ini spring bed ini kan spring bed gitu spring bed bugil kan ceweknya kan iya iya lah eh buk ceweknya istri gua oh ada cewek lain yang sebelumnya yang mana yang indra mayu apa indra turner istri gua indra apa indra mayu indra turner komik bekas ya itu maksudnya tadi play setan aja yang cewek cewek mana dulu tadi sari ini iya sari aja udah siapa tau adem adem sari iya masuk nanti adem sari ga gitu caranya ga gitu dadah ga salah sari adem sari sepon soli cerita bokep iya orang dia tembus pandang iya masa ga tembus tiduran gitu set siapa yang tiduran istri gua kalo lo biduran bentel bentel dia tidurannya telentang apa telan kenyataan pahit telentang apa tenggurep kanji kok malu gue ceritainnya anjir gapapa dia telentang tenggurep apa yang kayak begini halo mana gimana kayak lc mobil gimana gimana tiduran gitu telentang karena spring bed kan tinggi kan oh iya tinggi jadi posisi sisi gua berdiri jadi dia di pojok spring bed tau ga sih ini kan ujung spring bed ya tau terus gitanya berdiri tuh oke kaki dia lo angkat ga apa aneh emang gimana gimana anjir ya Allah Tuhan ya Allah gimana iya gak usah ngomong itu iya iya kaki dia nih kaki dia disini disini lo terus terus tangannya di pegang kanan kiri jadi gini gini gitu itu gaya apa gaya favorit gua apa namanya gua gatau gua ciptain sendiri aja oh gaya dagangan oh gaya asongan gaya pegang gerobak gaya pegang gerobak gaya pegang gerobak gini dia juga suka happy oh gatau itu kok oh gitu kasar tuh bang anji mustahil hazin ya itu pokoknya kalo cerita itu kaya gitu semua orang punya kaya masing-masing ya temen-temen ya ya kalo gaya kalo tanya pembelian-pembelian gua kaya gitu jadi kalo lo ketemu gua bayangin aja kaya gimana itu gaya-gaya iya karena kalo ditarikin tuh kan semuanya bergetar oh gitu jadi kayak adrenalinnya tinggi di gua gitu ngerasanya itu dari awal nikah loh kaya gituin terus nah gua temuin 2 minggulan oh lu tuh imajinasi imajinasi gua kayak apa ya di motor lo penuh di stang motor enggak aneh tuh anjir di bagasi mobil lah kok gua doang sih jadi gua karena nikah udah lama kan dia harus variasi variasi itu bakalan terus terus sampe mati tuh begitu berarti berubah lagi kan itu yang 2 minggu terakhir favorit itu ada gaya mager kali ya udah lah masukin masukin gua sambil nyapu gitu gitu yalah ya gini set ha 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 beli lo penuh dulu ya itu itu jorok banget sih ceritain ini itu udah mati gua gak ngerti loh temen-temen nanti bakalan di ini bang yang cerita lo tadi tuh nanti bakal di kasih video nya tambahin video mungkin uh tete gua udah mengkrut dingin ya udah cemerut ya oke itu dia joder dari rio udah abis nih abis alhamdulillah lu katanya mau nambah satu tantangan tantangan ini satu lu mana? bonus eh bonus banget buat gua kagak lagi ya dah nanti di storyin sama bang pras rio keren gitu ga bau-bau 6 orang lu ya kalo gua storyin kan lu ga karu nah bang rio no oke temu tangan buat ria rio teman happy bang rio setelah dengan permainan ini ya kan ini aja ah bayo gua pas nanya target kedepan orang yang pake baju ya deh target lo kedepan apa nih mau ada special show lagi kah? agak aneh ya, abis kita disiksa-siksa terus tanya tangget nya apa tapi seru-seru ini, seru temen-temen weh seneng loh, happy, happy kamu seru gue, baru ini gue 3 kali muntah gue pengen ini teh, bikin spesial spesial lagi? kemana insecurity? ya yang ini tentang nama spesialnya busari busari? oh tentang istri? ya gue akan cerita 13 tahun pengikahan wah banyak banget kerusahaan itu ya ya kan 13 tahun jadiin spesial sejam lebih dan gue kepengennya penontonnya itu orang-orang yang pasangan udah nikah mau menikah atau sudah menikah oh berarti gue nontonnya harus nikah dulu gue ya? ya minimal bawa pacat lu lah gitu target lu yang terdekat banget apa? mau bikin podcast kah? mau bikin podcast sama temen-temen dari explicit oh ada gue juga disitu enak banyak proyek banyak proyek oke oke coba tangan doa semoga sukses bang rio thank you banget udah hadir di episode ketiga di berani jujur dan bang rio juga seru oke kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya siapa kabintan tamunya? tadi udah kita ada kisi-kisi indor primawan ya nah bintan tamu kali ini adalah sahabat dekat gue juga kalo lagi ngemsi ngemsi nah siapa dia? tebak bisa di kolom komentar juga buat kalian yang pengen request siapa yang mau di undang di berani jujur ya yang pastinya yang gue kenal dan asik biar enak aja bang kok senior nanti nanti oke kita ketemu lagi di berani jujur selamat menikmati